Selain itu, sedara dorang anggota KPU Provinsi Papua Barat, Christine Rumbaku, melaporkan calon legislatif ke pihak Kepolisian atas tindak kekerasan yang terjadi terhadap dirinya di kantor bawah selu Papua Barat beberapa hari lalu. Christine Rumbaku akan laporkan seorang caleg DPR RI ke Polda, Papua Barat atas tindakan kekerasan yang dialaminya kemarin. Menurut Christine, dirinya saat itu dilempar botol minuman plastik dan sempat mendapatkan pukulan dari masa caleg DPR RI setelah menghadiri sidang pemeriksaan anggaran administrasi bakal calon dewan perwakilan daerah yang berada di kantor bawah selu Papua Barat. Hal tersebut diungkapkan, usai mengikuti sidang pertama sebagai anggota KPU dan dirinya akan didampingi empat anggota KPU Provinsi Papua Barat dan sejumlah staf Sekretariat KPU Papua Barat sebagai saksi. Menurut kronologisnya, yaitu saat Christine turun dari mobil di kantor bawah selu Papua Barat, botol bekas air kemasan tiba-tiba mengarah ke badannya dengan keras dan beberapa pukulan dari masa pendemo mendarat di tubuhnya. Setelah ditelusuri, masa tersebut ternyata pendukung dari satu bakal calon anggota DPR RI 2019. Akibat kejadian ini, pihak KPU Papua Barat meminta jaminan keamanan dari bawah selu Papua Barat dan aparat kepolisian. Secara pribadi saya diserang, kemudian saya dipukul. Terlepas dari lembaga KPU, saya secara pribadi akan melapor ini kepada yang berwajib. Siapa yang bertanggung jawab atas pemukulan terhadap saya? Dari Manukwari, Rahman Ainius, Jayapura, memberitakan.